Intro KRI Singa 651 milik TNI Angkatan Laut ikut dikerahkan untuk membantu Serken Resyu atau SAR dalam proses pencarian korban tenggelam KM Liberty 1. KM Liberty 1 mengalami kecelakaan pada Sabtu 23 Oktober 2021 lalu sekitar pukul 22.00 lewat 7 waktu Indonesia Tengah. Pada Rabu 23 Oktober 2021 pukul 6 pagi, dilaporkan 9 orang ABK masih dinyatakan hilang. Sebelumnya diketahui, bahwa KM Liberty 1 lepas sandar dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada Jumat 22 Oktober pukul 0 lewat 7 waktu Indonesia Barat Dinihari menuju Rio Flores NTT. Namun pada Sabtu 23 Oktober 2021 pukul 22 lewat 7 waktu Indonesia Tengah, kapal yang berjenis kargo ini tenggelam karena dihantam badai di perairan utara Bali. Dikutip dari antara news, Kepala Kantor Basarnas Bali Gede Darmada mengatakan upaya pencarian dengan mengerahkan kapal negara Serken Resyu Arjuna 229 dilakukan dari Pelabuhan Sapeken, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur menuju Serk area tenggelamnya KM Liberty 1. Sementara itu, berdasarkan informasi dari 9 orang ABK, beberapa korban hanya mengenakan alat apung sadanya seperti drum dan alat apung lainnya dan sisanya menggunakan life jacket. Pada misi penyelamatan tersebut, TNI Angkatan Laut mengerahkan KRI Singa 651. KM Liberty 1 tersebut membawa 15 orang ABK dihantam badai di perairan utara Bali yang menyebabkan kapal tenggelam, sementara 6 orang ABK berhasil selamat. Sedangkan 7 orang sisanya sampai saat ini masih dalam proses pencarian. Pada Kamis tanggal 29 Oktober 2021, KRI Singa 651 menemukan tumpahan minyak berjarak sekitar 25 nm arah barat daya dari lokasi life jacket dan logistik yang dicurigai sebagai bagian dari KM Liberty 1. Dari perhitungan aplikasi SARMAP arah arus dan angin menuju ke barat, KRI Singa akan melakukan perluasan pencarian hingga ke arah barat dan utara Singaraja. Untuk mengantisipasi korban di bawah arus menuju barat juga akan dikerahkan 1 unit rigid inflatable boat. Pada Jumat tanggal 29 Oktober 2021, TNI Angkatan Laut kembali mendukung kegiatan share and ratio dengan mengerahkan KRI Singa 651. Pangkalan Angkatan Laut atau Lanal Denpasar, Pos TNI Angkatan Laut Celukan Bawang, Pos TNI Angkatan Laut Sangsit bergabung dengan tim ratio kantor pencarian dan pertolongan Denpasar. Pelaksanaan pencarian ini sejalan dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudomargono, agar keberadaan prajurit TNI Angkatan Laut dimanapun dapat memberikan dampak yang positif bagi lingkungan dan masyarakat sekelilingnya.